Pembang musilman terbaru Amerika B-21 Raider akhirnya membuat debut publiknya setelah bertahun-tahun pengembangan rahasia. Sebuah program yang dikembangkan sebagai bagian dari jawaban Pentagon atas meningkatnya kekhawatiran konflik masa depan dengan China. Pesawat pertama kali ditampilkan Jumat 2 Desember 2022 di Fasilitas Angkatan Udara di Palmdale, California. Meski Raider terlihat mirip dengan B-2 Northrop Grumman yang membangun kedua bomber tersebut mengatakan keduanya sebenarnya sangat berbeda. Kathy Worden, CEO Northrop Grumman mengatakan begitu masuk ke dalam kemiripan keduanya akan berhenti. Worden mengatakan internal B-21 sangat canggih dibandingkan dengan B-2. Ini karena teknologinya telah berkembang sangat pesat dalam hal kemampuan komputasi yang kini dapat ditanamkan dalam perangkat lunak B-21. Sementara B-2 sendiri pada dasarnya adalah teknologi tahun 80-an. Perubahan lain kemungkinan termasuk bahan canggih yang digunakan dalam pelapis untuk membuat pembuam lebih sulit dideteksi. Juga cara baru untuk mengontrol emisi elektronik sehingga bomber dapat menipu radar musuh dan menyamar sebagai objek lain. Ada juga penggunaan teknologi propulsi baru. Dalam lembar fakta, Northrop Grumman mengatakan mereka menggunakan teknik dan bahan manufaktur baru untuk memastikan B-21 akan mengalahkan sistem anti-akses dan area denial yang akan dihadapinya. Namun Worden tidak dapat membahas secara spesifik teknologi tersebut. Yang jelas dia mengatakan B-21 akan sangat siluman. Anda akan mendengarnya tetapi Anda benar-benar tidak akan melihatnya, kata Worden. B-21 Raider adalah pesawat membuam Amerika baru pertama dalam lebih dari 30 tahun. Hampir setiap aspek dari program ini dirahasiakan, Northrop mengklaim B-21 sebagai pesawat generasi ke-6 pertama di dunia. 6 B-21 Raider sedang dalam produksi dan Angkatan Udara Amerika berencana untuk membangun 100 unit. Baik USAF dan Northrop Grumman sejauh ini menunjukkan perkembangan B-21 relatif cepat. Pembom tersebut beralih dari pemberian kontrak menjadi debut dalam 7 tahun. Program pesawat tempur dan kapal baru lainnya telah memakan waktu puluhan tahun. Biaya pembom tidak diketahui. Angkatan Udara Amerika sebelumnya menetapkan harga untuk pembelian 100 pesawat dengan biaya rata-rata masing-masing 550 juta dolar Amerika pada tahun 2010. Itu kira-kira setara dengan 753 juta dolar Amerika pada hari ini atau sekitar 12 triliun rupiah per unitnya. Tetapi tidak jelas berapa banyak yang sebenarnya dibelanjakan Angkatan Udara Amerika. Namun USAF telah meminta 5 miliar dolar Amerika untuk B-21 pada tahun fiskal 2023. Dari jumlah itu 1,7 miliar dolar Amerika untuk pengadaan. Mudah untuk mengatakan bahwa B-21 masih sesuai jadwal sebelum benar-benar terbang. Tetapi itu belum jaminan program ini akan terus berjalan baik. Karena ketika sebuah program senjata masuk ke fase pengujian, maka masalah sebenarnya baru akan ditemukan. Dan itulah titik ketika jadwal benar-benar mulai terganggu dan biaya benar-benar mulai membengkak. Awalnya B-2 juga diharapkan akan diproduksi lebih dari 100 pesawat. Tetapi Angkatan Udara Amerika akhirnya hanya membangun 21 saja. Selain karena pembengkakan biaya, pemangkasan ini juga karena lingkungan keamalan yang berubah setelah Uni Soviet runtuh. Raider tidak akan melakukan penerbangan pertamanya hingga tahun 2023. Namun Warden mengatakan dengan menggunakan komputer canggih, Northrop Grumman telah menguji kinerja Raider menggunakan digital twin replica virtual dari yang sedang diluncurkan. B-2 satu Raider yang mengambil namanya dari Doolittle Red 1942 di Tokyo ini akan sedikit lebih kecil dari B-2. Menurut Warden ini untuk meningkatkan jangkuannya, meski B-2 sendiri dikenal memiliki jangkuan yang sangat jauh. Pada bulan Oktober 2001, pilot B-2 mencetak rekor ketika mereka terbang 44 jam non-stop untuk menjatuhkan bom pertama di Afganistan setelah serangan 11 September. B-2 juga sering melakukan misi pulang pergi yang panjang. Ini karena hanya ada sedikit hanggar di dunia yang dapat mengakomodasi lebar sayapnya. Itu membatasi di mana B-2 dapat mendarat untuk perawatan pasca penerbangan yang diperlukan. Hanggar juga harus ber-AC karena suhu panas dapat merusak elektronik kokpit. Peluncuran B-2 satu tidak dilakukan di luar ruangan. Berbeda dengan B-2 yang melakukan debut publiknya pada tahun 1989 juga di Palmdale, California. Mengingat kemajuan dalam satelit dan kamera pengintai Raider memulai debutnya dengan sangat tersembunyi dan adilia di dalam hanggar. Tamu undangan termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyaksikan pintu hanggar terbuka untuk memperlihatkan pembom sebagai bentuk pengenangan publiknya. Kemudian pintu itu ditutup kembali. Pembom itu adalah bagian dari upaya Pentagon memodernisasi ketiga kaki terlihat nuklirnya. Dua kaki lainnya adalah rudal balistik nuklir yang diluncurkan dari silo dan hulu ledak yang diluncurkan dari kapal selam. Pentagon minggu lalu mengatakan China berada di jalur yang tepat untuk memiliki 1.500 senjata nuklir pada tahun 2035. Selain itu pencapaiannya dalam hipersonik, perang dunia maya, kemampuan luar angkasa dan bidang lainnya menghadirkan tantangan bagi Amerika. Dan gini B-21 Raider telah menampakkan diri, tetapi dia masih membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang romit untuk menjadi sebuah bomber yang sebenarnya. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like a falcon. Terima kasih telah menonton!